Sekretaris DPRD Kota Palopo, Taufik, menerima langsung anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang melaksanakan kunjungan kerja di Kota Palopo, Kamis 19 Januari 2023. Setelah bertolak dari Kabupaten Lubu, sebanyak 5 anggota Komisi 1 DPRD Kolaka Utara melaksanakan perjalanan ke Palopo. Mereka adalah Ulfa Hairuddin, Adi Putra, Yulu Mulyana, Dirma, dan Mostamrin Saleh. Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara Ulfa Hairuddin mengatakan bahwa tujuan utama dari kunjungan DPRD Kolaka Utara adalah untuk membandingkan program kerja DPRD Kolaka Utara dengan Kota Palopo. Ulfa menjelaskan di Palopo banyak industri kreatif yang bermunculan. Untuk itu, mereka ingin melihat bagaimana anggota DPRD Palopo mengaspirasikan dan memperjuangkan potensi UMKM yang ada di Palopo. Untuk anggota DPR untuk memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat, kalau kami di sana ini tergantung dari aspirasi yang kami ingin bandingkan. Kalau di sini ini menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat atau dia harus sinkron dengan program-program pemerintah daerah atau seperti apa. Dan yang kedua, kami ingin melihat bagaimana porsi anggaran untuk OPD-OPD yang ada di Kota Palopo. Karena kami lihat di sini banyak industri kreatif yang bermunculan. Kira-kira seperti apa, tuntutan, dan bagaimana para anggota DPRD di sini memperjuangkan apa yang mereka lihat. Sementara itu, Sekuan DPRD Palopo Taufik menyambut dengan baik kehadiran anggota DPRD Kolaka Utara. Dia banyak menceritakan tentang perkembangan Palopo dari berbagai bidang termasuk fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kota Palopo di mana saat ini ada 8 rumah sakit dan masyarakat Palopo mendapat layanan BPJS kesehatan gratis dari pemerintah. Dijadwalkan anggota DPRD Kolaka Utara akan mengadakan kunjungan kerja selama 3 hingga 4 hari di Luwu Raya. Setelah dari Palopo, rencananya rombongan anggota DPRD Kolaka Utara akan menuju ke bupatan lainnya yang ada di Tanah Luwu. Dari Kota Palopo, jurnalis Koron Seruya, Mikael Ghandi melaporkan.